Intro Selamat sore pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Second Session Closing bersama saya, Prasetyo Wibowo. Ya, sebelum membahas rekomendasi dan harga saham serta komoditas, kami akan hadirkan terlebih dahulu perbincangan bersama dengan PT Penilai Harga Efek Indonesia, yang kali ini membahas potensi penerbitan MTN di tahun 2020. Ya, pemirsa otoritas jasa keuangan akan segera merilis aturan baru terkait dengan penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa penawaran umum e-bus atau medium term notes. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat serta menyediakan payung hukum untuk penerbitan e-bus. Otoritas jasa keuangan akan merilis peraturan baru terkait penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa penawaran umum atau surat utang jangka mendengar, medium term notes atau MTN yang tertuang dalam POJK nomor 20 tahun 2019. OJK menyatakan bahwa tujuan diterbitkannya aturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat serta menyediakan payung hukum untuk penerbitan e-bus. Rilis aturan baru OJK ini pun disinyalir menjadi pendorong sejumlah perusahaan untuk mempercepat penerbitan MTN sebelum peraturan baru tersebut berlaku awal Juni 2020. Meda Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memprediksikan penerbitan surat utang jangka mendengar atau MTN akan mendominasi di tahun ini. Sebab berdasarkan data permintaan pemberingkatan emisi surat utang hingga 15 Januari 2020 telah mencapai Rp40,69 triliun. Adapun, Pevindo telah mendapatkan mandat pemeringkatan MTN dengan total Rp10,22 triliun, di mana MTN mendominasi daftar pipeline surat utang yang akan diperingkat oleh Pevindo. Sementara itu, jumlah penerbitan MTN yang sudah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI di sepanjang tahun 2019 mencapai 127 seri dengan nominal penerbitan sebesar Rp20,35 triliun. Sedangkan jumlah penerbitan di tahun 2020 perbulan Februari baru mencapai 3 seri dengan nominal Rp1,15 triliun. Berbagi sumber IDX Channel. Baik, pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Ivan Emiksen, Kepala Divisi Operasional dari Penilai Harga Efek Indonesia. Selamat sore, Mas Ivan. Selamat sore, Mas Pras. Terima kasih atas kehadirannya ini menarik kalau bicara mengenai MTN, medium term notes, di mana otoritas dasar keuangan juga akan segera merilis satu aturan baru lagi yang mengatur penerbitan medium term notes atau e-bus kalau secara umum begitu ya. kita lihat berlaku pada bulan Juni 2020. Sejauh mana ini bisa mempengaruhi pasar MTN nantinya? Oke, kalau kita lihat selama ini memang MTN sepertinya menjadi primadona baru di pasar surat utang. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun kebelakang, banyak sekali emiten, khususnya yang belum tercatat di Bursa Efek Indonesia, mulai berani menerbitkan surat utang tapi melalui, kita istilahnya, pintu belakang nih, melalui penerbitan. Jadi kalau kita lihat memang di tahun 2017, 2018, 2019 ini penerbitannya cukup marak, bahkan kalau kita lihat bisa sampai angka 30 triliun dan jumlah emitennya juga cukup besar. Jadi memang ini harus ada, mau tidak mau harus ada aturan yang mengatur mengenai penerbitannya. Karena sampai dengan saat ini sudah banyak ini investornya yang terlibat dalam penerbitan MTN sendiri. Baik, kabarnya dengan adanya aturan ini akan memperketat dari sisi penerbitannya? Ya, benar sekali. Jadi memang karakter tersebut tadi sebagai jalan belakang untuk masuk ke dalam pasar modal kita, memang MTN ini sepertinya memang mudah untuk diterbitkan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan karakteristiknya, MTN ini berbeda dengan obligasi yang sangat ketat dalam pengaturannya. Seperti misalnya tidak harus ada dokumen dari OJK, dokumen penerbitan dari OJK. Mereka tidak harus diperingkat juga, tidak harus datang teregister di KSI. Terus mereka juga tidak harus melakukan publikasi laporan keuangan. Jadi memang ini sangat mempermudah emiten untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Nah, di samping itu dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut berarti kan ada resiko nih. Resikonya yang ditanggung oleh investornya. Karena misalnya jadi ketransparanan dari misalnya laporan keuangan atau transparansi dari penggunaan dana itu sangat-sangat minim. Akibatnya harus ada aturan yang mengawalnya yang menyebabkan ini bisa jadi nanti ketika ada aturan tersebut, emiten-emiten yang tadi dengan luas menerbitkan MTN menjadi akan berpikir kembali nih. Kira-kira kita masih bisa nggak sih menerbitkan MTN nantinya? Ya, bicara mengenai risiko ada beberapa tahun sebelumnya hingga 2019 kemarin marak gagal bayar dari MTN ini. Nah, ini juga kah yang akan menjadi salah satu dasar akhirnya OJK menerbitkan aturan baru? Karena melibatkan institusi BUMN juga yang cukup besar. Benar sekali. Jadi kalau kita lihat memang awalnya, awal mulanya itu kalau kita tidak salah ingat itu pada saat tahun 2018 ketika Sunprima Finance itu mengalami gagal bayar MTN-nya. Oke. Di mana pada saat itu yang terlibat itu bank-bank besar sebagai investornya. Dan memang pada saat itu pada saat MTN sedang primadonanya, sedang marak-maraknya, OJK mau tidak mau harus melihat ini bahwa ini ada potensi nanti bisa jadi kasusnya terulang kembali nih. Kalau tidak ada regulasi yang memayunginya. Oleh karena itu, kalau kita lihat juga di tahun 2019 kemarin, kasus GWAS Raya misalnya BPK juga melakukan audit bahwa ada kemungkinan gagal bayar terhadap MTN-nya yang berhubungan dengan Hansen sendiri sebagai MTN-nya. Jadi memang ini kalau tidak ada penghukumnya bisa jadi nanti banyak investor lainnya, terutama mungkin investor-investor yang kurang paham dengan pasar modal di mana mereka hanya melihat dari sisi return-nya, mereka akan kembali mendapatkan kerugian dari sisi MTN yang tidak teratur tersebut. Nah, dengan kondisi seperti ini begitu, berarti potensi untuk penerbitan MTN akankah justru marak sebelum nanti diterbitkan ataupun berlaku di bulan Juni atau tidak? Kita bahas nanti di segment berikutnya. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesat lagi. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Season Closing dan berikut ini akan kami sampaikan info grafik untuk Anda. Kita akan cermati bersama informasi untuk realisasi penerbitan surat utang korporasi. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana perkembangannya dari tahun 2015 hingga 2019 untuk realisasi penerbitan surat utang korporasi. Ya, di 2015 kita lihat Rp62,75 triliun, kemudian meningkat di 2016 hingga Rp115,43 triliun, dan di 2017 kembali lagi mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp166,18 triliun. Namun perkembangannya di tahun 2018 ada penurunan hingga Rp113,64 triliun, dan di tahun lalu ada lagi peningkatan hingga Rp126,51 triliun. Itu dia dari realisasi penerbitan surat utang korporasi. Selanjutnya, kita akan lihat bersama untuk nilai penerbitan dari medium term notes yang terdapat ataupun terregistrasi di Kustodian Central Effect Indonesia. Ini dari tahun 2015, kita lihat peningkatannya, jumlah seri pun juga bertambah dari Rp99,000, kemudian meningkat menjadi Rp108,000, dan puncaknya di tahun 2017 sekitar Rp177,7 seri dengan nilai penerbitan mencapai Rp29,2 triliun. Ada pun di 2018 kembali lagi penurunan hingga 2019, sementara per Februari 2020 tercatat baru sekitar 3 seri, Rp1,1 triliun. Selanjutnya, pemerintah, kita akan lihat pihak yang dapat menerbitkan e-bus ini siapa saja berdasarkan aturan POJK, nomor 20 garis miring POJK.04 garis miring 2019. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik. Kemudian, badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak, sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Kemudian, lembaga suprasional atau kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ivan Emiksan, Kepala Divisi Operasional dari Penilai Harga Efek Indonesia. Kita cermati dari grafis yang pertama ya, Mas Ivan ya. Di mana kalau kita lihat realisasi penerbitan surat utang korporasi, trennya menarik kalau kita lihat dari 2015 hingga 2017. Peningkatannya cukup tajam. Tapi, kalau kita cermati di tahun 2018, ini ada penurunan. Lebih kepada sentimen apa? Padahal ini juga sebelum ada aturan yang mengaturnya ini. Oke, jadi memang kalau kita bicara surat utang tidak terlepas dari kupon atau bunga yang harus dibayarkan oleh emiten. Ketika tahun 2018 ini adalah pada saat suku bunga sedang tinggi-tingginya. Jadi, emiten yang sudah berencana untuk menerbitkan surat utang, memang banyak yang akhirnya mundur karena mereka melihat potensi dari cost of fund mereka dari sisi pembayaran bunganya itu sangat tinggi. Sehingga mereka akhirnya tidak menerbitkan surat utang di tahun 2018, banyak yang mundurkan diri. Sehingga kalau kita lihat, dibandingkan tahun 2017 itu terdapat penurunan. Namun kalau kita lihat di 2019, seiring dengan kemarinnya ada penurunan suku bunga, tahun kemarin BI sempat menurunkan suku bunganya sampai dengan 100 basis point, ini juga akhirnya mengalami kenaikan dari sisi penerbitan surat utang. Jadi, memang kalau kita lihat acuannya apakah akan menarik atau tidak, pasti adalah suku bunga nantinya. Oke. Obligasi korporasi di sepanjang 2019 tercatat 126,51 triliun ya. Sementara kalau dari sisi MTN-nya, tadi sudah kita sampaikan juga itu, di tahun 2019 mencapai 20,35 triliun dengan jumlah seri 127, kemudian jumlah emitennya 44 emiten. Nah, perbandingannya ini dengan 20,35 triliun, bagi kita, apakah memang MTN ini tetap masih menjadi andalan perusahaan untuk mencari sumber pendanaan? Jadi, memang kalau kita bandingkan dengan obligasi korporasi sangat timpang ya. Kalau kita lihat MTN di angka 20 triliun, obligasi korporasi sampai angka 126 triliun, atau sekitar hampir 5 kali lipatnya, atau 6 kali lipatnya. Jadi, memang MTN ini karakteristiknya sangat, walaupun dia terbuka, sangat mudah untuk mendapatkan penerbitannya, namun untuk mendapatkan investornya sangat susah. Kenapa? Karena dia masuk ke area penawaran terbatas. Dalam arti, tidak semua investor, atau tidak boleh banyak investor yang membelinya. Kalau kita bicara aturan penawaran terbatas, itu maksimal adalah 49 pihak. Jadi, mungkin mereka tidak akan banyak, pada sekali penerbitan, tidak akan banyak dana yang bisa diserap. Namun, emiten bisa melihat dari sisi kemudahannya tadi dibandingkan dengan kebutuhan dananya. Kalau misalnya kemudahan tersebut membantu kebutuhan dananya, bisa jadi mereka akan tadi masuk lewat MTN karena fasilitasnya sangat mudah. Namun, kalau misalnya mereka membutuhkan dana yang cukup besar, dalam arti mereka membutuhkan banyak pihak yang terlibat, ini bisa jadi mereka akan masuk ke dalam pasar surat utang. Oke, sebelum aturan ini berlaku di bulan Juni, penerbitan emiten itu begitu mudah, seperti yang Anda katakan. Bahkan tidak harus mendapatkan restu dari OJK. Nah, yang terdaftar di Kustodian Central Effect Indonesia, yang mencapai sekitar 127 seri ini, bagaimana dibandingkan dengan yang tidak terdaftar? Oke, jadi memang, karena tadi menarik sekali, karena tidak wajib juga terdaftar di KSAI. Jadi, kalau kita bicara angka tadi 20 triliun, itu semuanya tidak semuanya MTN yang ada di pasar model kita. Oh, sorry. Tidak semua yang ada di Indonesia. Karena mungkin ada di luar sana MTN-MTN yang tidak teregister di KSAI, karena tidak wajib didaftarkan di KSAI. Biasanya investor-investor yang sudah punya akses ke pasar modal, atau mungkin mereka sudah tahu pentingnya pasar modal untuk kebutuhan mereka, yang akan meminta MTN-nya masuk ke dalam KSAI. Namun, kalau kita lihat potensi di luar sana itu sangat besar. Bahkan, kalau kita dengar-dengar dari beberapa media itu, bahkan bisa jadi dua kali lipat atau tiga kali lipat dari yang teregister di KSAI. Nah, itu dia. Dengan kondisi seperti ini, lagi-lagi kalau kita bicara risikonya, bagaimana ini bagi investornya sendiri? Oke. Mau tidak mau, karena ini low regulated, tidak banyak persyaratannya, mau tidak mau, investor harus benar-benar teliti dalam membeli MTN ini. Karena kalau kita lihat, misalnya kita beli obligasi, kita punya panduan dalam bentuk rating, dalam bentuk prospektus. Baik. Sedangkan kalau kita membeli MTN, kita tidak punya panduan sama sekali. Oke. Yang kita tahu hanya bahwa mungkin emiten tersebut bagus. Atau kita kenal baik dengan emiten tersebut, dan mungkin kedepannya akan, prospeknya akan bagus nantinya. Nah, kalau kita membeli obligasi, kita ada rating sebagai panduannya. Oke, ratingnya triple A, ini sangat bagus nih. Ada backup-nya. Betul. Sedangkan MTN, karena tidak ada informasi seperti itu, bisa jadi ini akan menjadi resiko kedepannya ketika, misalnya, proyeksi kedepan bahwa perusahaan tersebut akan gagal bayar dan sebagainya. Nah, itu dia. Makanya dikeluarkannya lah POJK nomor 20 ini. Betul sekali. Nah, akankah membuat pasar MTN kita tidak terlalu bergairah lagi? Karena akan banyak sekali rambu-rambu dong, berarti yang harus diikuti oleh perusahaan apabila ingin menerbitkan MTN. Benar sekali. Jadi, kalau kita lihat memang dengan adanya peraturan tersebut, penerbitan MTN mungkin tidak akan jauh berbeda dengan penerbitan obligasi. Oke. Jadi, kalau tadi misalnya emiten mau menerbitkan MTN dengan alasan kemudahannya, mungkin kalau mereka melihat bahwa sekarang, oke, prosedurnya mungkin sama-sama saja dengan penerbitan obligasi. Jadi, mungkin mereka, mau nggak mau, nantinya akan juga, tadi rencana penerbitan MTN-nya mungkin akan diundur atau bahkan tidak jadi sama sekali mengingat tadi potensi dari prosedurnya cukup panjang seperti itu. Baik. Tapi, menurut Anda, bagi dari PHI sendiri, menilai akankah? Karena ini baru diberlakukan pertengahan tahun, akhirnya banyak nih korporasi yang akan menerbitkannya buru-buru nih duluan saja daripada nanti ada aturan baru yang lebih mengekang misalnya. Benar sekali. Jadi, memang kalau kita lihat pasti ada jendela di mana itu akan menjadi jalan keluar bagi perusahaan atau emiten untuk menerbitkannya. Jadi, jendela itu sekarang terbuka sampai dengan Juni 2020. Jadi, mau nggak mau, mereka akan memanfaatkan momentum tersebut atau periode tersebut untuk menerbitkan MTN-nya sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau kita lihat memang, kalau tidak salah dari beberapa informasi yang kita dapatkan, di PIVINDO sendiri sudah ada beberapa emiten yang sudah berencana menerbitkan MTN tersebut. Sudah masuk pipeline-nya ya. Sudah masuk pipeline tersebut. Jadi, memang ini akan menarik sampai dengan 2020, Juni 2020, berapa banyak lagi nih yang akan mendaftarkannya. Ini baru dari PIVINDO. Kita belum bicara dari FITS. Nah, karena kalau data yang sudah kita sampaikan itu sekitar 10,22 triliun yang sudah ngantri. Oke. Nah, menurut Anda, lagi-lagi, ini kan bicara mengenai kebebasan yang masih terbuka sampai saat ini begitu. Akankah ini menguntungkan bagi investor? Oke, biasanya investor yang akan membeli, tadi, mereka biasanya harus sudah paham dengan kondisi dari emiten tersebut. Oke. Dan kalau kita lihat di peraturan terbaru tersebut sendiri, misalnya peraturan OJK tersebut, investor yang boleh membeli MTN tersebut hanyalah pemodel profesional. Oke. Pemodel profesional dalam arti mereka sudah paham terkait dengan risiko. Betul. Bukan lagi pemodel abal-abal yang mungkin mereka tutup mata nih ketika ditawarkan dengan bunga yang cukup tinggi, mereka, oke, kita ambil. Sehingga tidak bermasalah di belakang. Nah, benar sekali. Jadi, memang kalau sekarang yang boleh membeli adalah pemodel profesional. Jadi, nantinya diharapkan tidak ada lagi pemodel-pemodel atau investor-investor yang tidak paham dengan investasi, mereka tertipu nih dengan investasi-investasi yang mungkin, quote-unquote itu bodong nih. Oh, oke. Mungkin kuponnya tinggi tapi tidak bisa dibayarkan seperti itu. Baik, ibaratnya penerbit maupun investor sudah sama-sama tahulah. Benar sekali. Iya, untuk MTN ini ya. Benar sekali. Nah, bagaimana dengan nanti setelah diberlakukannya POJK? Kita bahas lagi di sepuluh berikutnya. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami dalam IDX Second Session. Ya, Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing. Kita lanjutkan kembali perbicaraan bersama dengan Ivan Emiksan, Kepala Divisi Operasional Penilai Harga Efek Indonesia. Menarik kalau tadi Anda sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa ini berarti seharusnya tidak ada kendala permasalahan antara kedua belah pihak, baik penerbit maupun investor setelah mereka membeli produk MTN dari sebuah perusahaan. Nah, bagaimana dengan terjadi dengan Jiwasraya misalnya? Apakah ada di dalamnya portfolio yang dibeli adalah MTN? Oke, jadi kalau kita lihat dari audit BPK yang kita baca di Surat Kabar, memang salah satu potensi kerugian dari Jiwasraya adalah dari sisi MTN-nya. Oke. MTN terkait dengan salah satu perusahaan yang bermasalah juga pada saat itu. Baik. Jadi memang kalau kita lihat, kenapa sih Jiwasraya mau membeli MTN tersebut? Nah, ini yang kita tidak tahu motif di belakangnya seperti apa. Karena kalau kita lihat perusahaan sebesar Jiwasraya seharusnya ada perusahaan besar yang mereka sudah memahami mengenai risiko. Dan sudah berpengalaman. Dan sudah berpengalaman terkait dengan investasi. Nah, maksudnya tadi terkait dengan MTN, MTN itu tidak wajib di rating. Sedangkan mungkin di beberapa perusahaan, salah satu acuan untuk mereka membeli suatu instrument investasi adalah mungkin terkait dengan ratingnya. Kalau kita bicara perusahaan asuransi itu biasanya di rating A-, paling kecil. Sedangkan kalau misalnya untuk instrument yang tidak ada ratingnya, ini bisa jadi karena belum ada peraturannya, mereka bisa membelinya tanpa harus terkena peraturan tersebut. Jadi bisa jadi semacam mungkin pada saat itu ditawarkan dengan kupon yang tinggi menjadi alasan Jiwasraya membeli MTN tersebut. Yang pada akhirnya mungkin kita tidak tahu apakah sudah dilunasi atau belum sekarang. Oke, itu adalah potensi yang kemungkinan terjadi dari membeli MTN. Iya, benar sekali. Nah, itu dia. Dengan adanya POJK nanti, Anda melihat akan seperti apa pasir MTN? Kita akan lebih transparan, kemudian akan lebih menjamin karena tujuannya adalah untuk menjaga investor, kemudian penerbit, sehingga ada payung hukumnya juga. Ini bagaimana? Jadi menarik karena dengan adanya peraturan ini, mau tidak mau, investor, sorry, MTN harus transparan nih, terkait dengan laporan keuangannya. Transparan juga terkait dengan penggunaan dana yang misalnya tadi. Ini kapan sih penerbitannya, berapa sih ratingnya nanti, terus kira-kira siapa sih nanti yang boleh membelinya. Jadi dengan adanya transparansi tersebut diharapkan, ini sudah melindungi investor-investor yang mungkin mereka selama ini tertipu dengan adanya investasi-investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tadi. Oke, tapi sejauh mana perlindungan ini juga bisa memberikan jaminan keamanan di tengah situasi yang berkembang belakangan ini, begitu dengan sejumlah kasus investasi. Akankah mereka lebih nyaman atau sebaiknya masih WNC dulu, begitu, sambil melihat kondisi lebih kondusif lagi? Nah, kalau kita bicara investasi pasti tidak terlepas dari ada risiko, dan risiko itu sangat susah untuk terprediksi. Oke. Jadi walaupun dengan, mungkin saat ini perusahaan tersebut sedang kuat-kuatnya, atau sedang bagus-bagusnya, namun kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi 5 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun ke depan. Karena kalau kita lihat MTN sendiri sekarang, yang awalnya hanya penerbitannya hanya jangka penengah, maka namanya medium term notes, sekarang sudah banyak MTN yang ditawarkan dengan jangka panjang. Atau kalau kita baca di KSI itu, surat utang jangka panjang. Oke. Dan itu berarti kan sudah melebih dari 10 tahun, atau bisa lebih dari 5 tahun. Itu sudah kondisi jangka yang sangat panjang tersebut menyebabkan fluktuatif atau volatilitas di pasar itu sangat besar. Oke. Sehingga kita tidak tahu nih ke depan perusahaannya seperti apa. Resikonya pasti ada, namun ini harus diperhatikan oleh investor di awal nantinya. Nah itu dia, berarti untuk penerbitan MTN di tahun 2020 menurut Anda, setelah diberlakukannya POJK ini, akankah seramai awal tahun mengingat Anda katakan juga ini bisa memicu juga perusahaan untuk segera ataupun berbonong-bonong menerbitkan MTN sebelum diberlakukan di Juni? Setelah bulan Juni, sepertinya mungkin banyak emiten yang akan mengerem sedikit ini. Mereka akan melihat ini antara obligasi dengan MTN, kira-kira mudah mana nih? Kalau kita bandingkan misalnya MTN memang tidak seribet obligasi penerbitannya, namun kalau kita lihat dengan prosedur yang ada sekarang ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan obligasi yang menyebabkan mereka akan melihat dari sisi, mungkin lebih ke sisi size-nya atau mungkin berapa hari mereka bisa mendapatkan dana dari penerbitan tersebut nantinya. Jadi sudah tepat begitu langkah yang dilakukan OJK? Sangat tepat, karena mau tidak mau perlindungan investor pasti paling yang utama. Kalau misalnya investor sampai kapok dan mereka tidak mau lagi investasi, bisa jadi nanti pasar modal kita akan berjalan di tepat atau mungkin tutupnya nantinya. Berarti tetap masih optimis ya untuk pasar surat utang di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan? Tentu kita harus tetap optimis. Nah, bagaimana dengan faktor globalnya? Sejauh mana? Karena kita tahu dengan kondisi seperti ini, akankah juga investor asing? Ini kan tentu mereka tertarik dong dengan surat utang yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun juga korporasi, kan mereka boleh beli juga. Jadi memang tren menarik di awal tahun ini adalah banyak sekali emiten yang menerbitkan surat utang tidak dalam mata uang rupiah, tapi dalam mata uang USD. Kenapa? Karena saat ini kondisi suku bunga kita dibandingkan dengan suku bunga, kalau mereka menerbitkan dalam mata uang USD, perhitungan mereka adalah masih lebih rendah dibandingkan dengan mereka menerbitkan di dalam negeri. Sehingga sekarang kalau kita lihat memang banyak akhirnya mau tidak mau emiten membeli salah satunya adalah penerbitan surat utang di luar negeri. Dan bagi investor, kalau mereka melihat bahwa ini sebenarnya perusahaannya bagus dan suku bunga yang ditawarkan juga menarik, mereka pasti akan mengambil. Dan kalau kita lihat memang penerbitannya cukup sukses karena beberapa emiten juga susah menerbitkan surat utang di luar negeri. Bahan itu semua harus terdaftar juga dalam KSI? Untuk yang di luar negeri tidak ada kewajiban terdaftar di KSI. Kalau yang untuk di dalam negeri? Di dalam negeri. Kayaknya dengan DOJK nanti berarti akan masuk semua ke KSI? Benar sekali, harus terdaftar di KSI dan juga harus terrating nantinya. Nah itu dia, untuk perratingannya sendiri bagaimana? Apakah lebih ketat lagi mengingat beberapa peristiwa kemarin kan membuat orang lebih aware? Kemudian jadi apakah takut nih sekarang melihat rating dulu yang paling utama? Triple E kah? Atau sepertinya ada batasan? Kalau misalnya di single E saja sudah boleh? Jadi kalau kita lihat sebenarnya beberapa industri itu sudah memiliki peraturan masing-masing. Sebagai contoh tadi saya bilang untuk industri asuransi mereka ada minimal di single E minus. Oh, single E minus. Itu minimal? Minimal. Oke. Minimal di single E minus. Jadi kalau di bawah itu mereka tidak boleh investasi lagi untuk surat utangnya. Jadi tergantung dari karakterist industri-nya. Kalau misalnya kita bicara perbankan, sepertinya lebih rigid lagi untuk berapa mereka boleh masuk ke dalam surat utang tertentu. Jadi memang nanti akan sangat tergantung dari industri-nya serta tergantung dari rating dari penerbit-nya nantinya. Oke, bagaimana kalau di dalam negeri data-data fundamentalnya? Seperti kita tahu 7 days reverse report begitu kabarnya, masih ada peluang lagi untuk turun. WHO sendiri menilai bagaimana? Kalau kita lihat, terutama dengan kabar di beberapa pekan kebelakang misalnya terkait dengan virus corona, memang dari beberapa sumber mengatakan bahwa ini mungkin akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia akan slow down. Dan ini efeknya pasti akan kepada tingkat suku hubungan nantinya. Jadi kalau misalnya, kalau kita sendiri terkait dengan virus corona ini, walaupun di Indonesia tidak ada yang terjangkit, namun kalau kita lihat memang kita terhubung langsung dengan China, di mana China adalah salah satu mitra dagang utama kita. Jadi memang akan ada dampak Indonesia dalam sisi pertumbuhan ekonomi di mana dia predisi akan menurun. Dan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi menurun, ini pasti BI akan melakukan perubahan terkait dengan suku hubungannya, apakah akan diturunkan atau mungkin dinaikkan. Nanti jadi memang harus kita perhatikan kembali, kabar dari perkembangan virus ini seperti apa nantinya. Karena memang ada peluang ataupun ada ruang untuk diturunkan, tapi dengan adanya kejadian ini justru akan berbanding terbalik dari persepsi orang dong. Bisa jadi seperti itu nantinya. Wow, berarti akan mempengaruhi juga pasar hutang kita? Pastinya. Kalau kita tadi, seperti yang kita sampaikan di awal, pasar surat hutang kita sangat sensitif terkait dengan suku bunga. Betul. Ketika ada perubahan suku bunga, bisa jadi mereka akan masuk kalau suku bunga sedang turun atau mungkin bisa jadi berjaga-jaga. Itu dia. Stop dulu, tahan dulu. Buat MC lagi dong berarti. Benar sekali. Wow, tamping nanti Juni POJK ditunggu-tunggu, kemudian sampai menanti, apakah BI akan merubah kebijakannya nih? Oke, kalau kita lihat memang BI, kita tidak tahu ini predisi. Tapi dengan adanya ruang untuk penurunan, mungkin BI akan menurunkan. Tapi BI juga melihat kondisi dari sektor perbankan, karena mereka dirilis kemarin, mereka menunggu nih perbankan untuk juga menurunkan suku bunganya. Terutama suku bunga kredit. Tapi jadi kita juga bisa melihat nanti kira-kira sampai dengan bulan Juni, terutama sekarang dengan kondisi sedang diobligasi sendiri dengan kondisi penurunan suku bunga, memang saat ini memang timing yang pas untuk menerbitkan baik itu obligasi korporasi maupun MTN. Karena nanti setelah di bulan Juni banyak sekali peraturan yang mengawalnya, kemungkinan suku bunga juga kita tidak tahu ke depannya apakah akan tetap turun atau mungkin akan naik malahan. Oh, bakal naik. Jadi memang sekarang adalah timing yang tepat. Baik, timing yang tepat untuk menerbitkan MTN. Tapi di satu sisi juga timing yang tepat juga untuk wait and see apabila Anda menunggu next-nya apa nih yang akan dilakukan oleh pemerintah. Benar sekali. Baik, ini sekali-sekali waktunya terbatas. Mas Yifan, terima kasih perbincangan yang menarik mengenai pasar surat utang di Indonesia khususnya yang berbasis korporasi dulu ya. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Yifan Emiksan, Pak Kadif Operasional dari Penilai Harga Efek Indonesia. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan update dari pergerakan indeks di kawasan regional, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas. Tidak lupa juga kami mengajak Anda untuk mulai aktif berpartisipasi. Dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada kami, lain telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif, kami segera kembali.